Apakah saudara siap untuk menjalankan dan memperjuangkan visi dan misi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera? Siap! Oke, dengan kesiapan Bapak dan Ibu, maka ikuti kata-kata saya berikut sebagai ikrah atau janji Bapak dan Ibu sekalian. Dengan menyebut nama Tuhan, Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, kami memurus daerah, kota Tangeran Selatan, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Dengan ini berjanji Satu, dengan kesungguhan hati akan melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan sesuai dengan visi dan misi organisasi Berlawan Anis Dua, kami berjanji Untuk menjalankan tugas kerelawanan ini Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta akan selalu menjaga Serta akan selalu menjaga Nama baik organisasi Relawan Anis Dia Kami berjanji dan bertekan Untuk bekerja meningkatkan popularitas Dan elektabilitas Dan elektabilitas Bapak Anis Rasin Paswedan Sehingga menjadi Presiden Republik Indonesia Pada tahun 2024 Kiranya Tuhan Yang Maha Esa Kiranya Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meritwai perjuangan kami Meritwai perjuangan kami Ya, dengan telah dibacakan iklan Atau janji Bapak dan Ibu tadi Mulai detik ini Bapak dan Ibu telah sah Menjadi pengurus Relawan Aliansi Nasional Indonesia Menjadi pengurus Menjadi pengurus Yang kita mendengarkan setelah dilantik mereka Para pengurus ini Kesungguhan hatinya Kita akan dengarkan Pembacaan Deklarasi Relawan Anis Bapak dan Ibu semuanya Mari sama-sama kita ikuti Deklarasi Pengurus Deklarasi 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 Pernyataan Pernyataan Deklarasi Sehingga Sehingga mampu Deklarasi Sehingga mampu membawa Sehingga mampu membawa Apabila Apabila saya tanya Anis Presiden Apabila saya tanya 2024 Anis Presiden Anis Presiden Indonesia Sentral Menang 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 Mulai Menang 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 Anies Presiden Anies Presiden Anies Presiden sampai RTW TPS satuan terkecil itu di setiap TPS relawan kami minta setiap TPS 10 orang berarti kalau perkiraan jumlah relawan atau anggota Ani sampai saat ini dia untuk jumlah anggota kami sedang lewat aplikasi kalau untuk jumlah relawannya pengurusnya pengurus DPP itu 100 orang yang kali satu berarti pengurus DPW syaratnya di kami minimal 50 orang berarti 50 kali 28 saat ini yang tetapi ada beberapa provinsi yang sampai 100an yang 70an kemudian DPD itu syaratnya 35 orang tangsel hari ini lebih dari 35 tapi 74 orang ya tinggal di kalian ini dalam ke dekat Anies ada agenda ini setelah dari Medan buka-buka Tentu tentu kami berkoordinasi dengan seluruh relawan Mas Anies yang hari ini totalnya sekitar sudah 170an kami punya forum komunikasi kami punya sekretariat bersama tempatnya dimana dan bagaimana itu rahasia dapur bahwa yang pasti koordinasi itu ada konsolidasi itu ada komunikasi itu ada kami akan selalu menyambut dan menyiapkan di mana Mas Anies akan berkunjung di daerah-daerah berkoordinasi dengan partai-partai yang hari ini sudah terbangun komunikasi agennya terdekat Mas Anies dengan Mas Anies kapan Bang ada deh waduh waduh untuk hari ini hadir berapa relawan Bang Odek kalau hari ini simpul relawan yang hadir sekitar sepuluhan ya tidak hanya aliansi nasional Indonesia Sejahtera tapi sifatnya tamu undangan saja kalau total beserta sekitar 500 orang sampai enam ratusan tadi dan kita akan terus bekerja untuk konsolidasi yaitu untuk meningkatkan kompetensi Pak Anies Baswedan di Tengah Selatan dengan target telah kemenangan tadi tetap oleh DPP yaitu 80 persen perangkat Pak Anies Tengah Selatan Bang ada rencana pembentukan DPCD sampai tingkat ranting itu pasti dari target kita menurut dan dapat satu bulan ini DPC DPC seteng-seteng Tengah Selatan yaitu atau tujuh DPC itu akan segera terbentuk tiga bulan sampai TPS saya kasih PR tadi sudah salah sampai 54 kelurahan yang ada di tanggal Sampai TPS tiga bulan itu akan segera terbentuk tiga karena tim kita sudah ada semua menyebar di setiap DPR Bang ketua mengapresikan instruksikan untuk sampai ke tingkat TPS gimana upaya dari DPP tangsel Bang Reza siap kita menjalankan apa jadi mandat dari Pak Ketua Palaudo Pak DPP ini siap kita menjalankan target suaranya target suara tangsel ada tadi terhadap oleh dari pihak DPP 80 persen untuk kembangkan Pak Anies di tanggal selatan itu berkat ya kerjasama kita dengan partai pendukung ya kan saat ini dengan nasem dan beneran tidak lama lagi dengan partai lain itu data dari mana Bang sampai 80 persen untuk suara Anies itu Pak kita saat ini baru bekerja ya itu satu bulan tapi kita sudah apa menyisir ke masyarakat itu adalah mayoritas mereka sudah itu jadi itu ngitungannya gimana namanya Pak ya itu hanya dari pengurus DPC turun ke kelurahan turun ke TPS dan gitu ke atas rumput satu orang pengurus itu ngajak 20 ya kali 10 per TPS gitu hitungannya Oke Bang harapan kedepan Bang ya harapannya Anies Rasid Baswedan menang jadi Presiden Republik Indonesia membawa Indonesia sejahtera ya sehingga dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Kelorote Indonesia sejak berkeadilan Amin Amin Alhamdulillah lancar terus ramai deklarasi ini Alhamdulillah sukses tadi Pak Haji Anwar juga sebagai ketua juga sudah memaparkan visi misi bahwa 2024 Pak Anies Baswedan menjadi Presiden kita 2024 nah kami dari smile yaitu sahabat milenial Anies ya kami akan merangkul semua elemen-elemen di masyarakat muda-mudi yang ada di masyarakat untuk sama-sama mengusung sama-sama mengajak sama dengan cara yang positif Nah dengan cara webinar dan lain-lain yang sudah kita bikin programnya untuk mengusung Pak Anies Baswedan menjadi Presiden 2024 Amin jadi hari ini pengukuhan dan deklarasi ya betul pengurus ya betul betul Pak jadi untuk Bapak sendiri ini pengurus dari khusus milenial anak-anak muda Yes jadi saya kabin untuk smile jadi anggota kami dari 2015 sampai 30 tahun jadi anak-anak muda khusus apa ya yang milenial-milenial lah ya kita banyak ada yang di di Humas penempatan milen ini ada yang dimana aja kita pokoknya di semua elemen ada hidup Pak jadi harapannya gimana Pak ini adanya pengukuhan ini harapannya kami bekerja semakin yakin semakin pede dan ke masyarakat juga mudah-mudahan kita semakin berperan ya Pak ya jadi peran aktif tidak kita hanya ya kita hanya di media aja tapi di masyarakat pun kita harus berperan jadi muda-muda muda-mudi ini ya kita hadir di masyarakat sampai 2024 Anies menjadi Presiden